Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di PPMA Podcast Persembahan Pondok Pesantren Dan hari ini kita Kembali menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari Kawan-kawan kita yang bertanya di Instagram Tentang Hari Raya Idul Fitri Pertanyaan-pertanyaan yang Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri Yang akan menjawab Kembali guru kita Guru Abdul Wahid Assalamualaikum guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Puasanya nih lancar-lancar Pada Hari Raya udah nih Alhamdulillah lancar Menyenangkan Ini ada Pertanyaan-pertanyaan dari kawan kita Yang bertakun di Instagram Tentang Hari Raya Mungkin pertanyaan Pertama Guru lah Guru Apakah Salat Idul Fitri itu Boleh dikerjakan Di rumah Enggih Kalau Dikerjakan di rumah Boleh Salat boleh Bahkan Mungkin Bagi yang punya Kesibukan Itu Lebih baik kita di rumah Mungkin kameramen Bisa di rumah Ini dong Oh iya guru lah Yang Salat itu kan Misalnya Live guru lah Misalnya Tapi itu kan Ada Khutbahnya juga Guru Itu berarti Kada Kada jadi masalah Makanya Sembah yang Hari Raya itu kan Insya Allah Semua orang bisa Kita sering Ngatakan gitu Pada Kaum hawa Misalnya Kalau bisa guru Kalau orang Sembah yang Sunat bisa Pasti bisa Sembah yang Hari Raya Kenapa Yang paling minim Sembah yang Hari Raya itu Adalah Sebagaimana Sembah yang Salat Dua Rakaat Cuma niatnya Sembah yang Hari Raya Kalau ayat Bebas Sebagaimana Sembah yang Sunat itu Yang berarti Patehahnya Ada Itu adalah Yang Pahaling Minim Paling minim Lebih baik dari itu Kita pakai takbir Nah Dengan itungan tertentu Nah Dan dengan Hurbah Lebih baik dari itu Lagi Adalah Memakai Ayat Sebagaimana Rasulullah Ayat Surah Kop Dan Iktarabad Nah Itu yang Paling Atam Paling bagus Kepa itu guru Lengkap mungkin Jelas sudah guru Yang kedua Kepa Kapan Waktu tepatnya Sholat Idul Fitri itu guru Kan biasanya Di masjid itu Ada yang Jum 8 Ajam Setelah 8 Nah itu Kayak apa ini guru Eh Sebagaimana Sembah yang Dua lah Sederhananya kita Jadi Tergantung Panitia aja deh Itu sudah masuk Sudah Makanya tadi Kalau kameramen Sudah masuk Waktunya Ya sudah Oh iya Oh iya Cuma Saat ini Agak Kelupaan Anang Tempat Cuma Kalau Sembah yang Dua Itu sudah Jelas Sudah 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 Seatnya terbit Matahari Sampai Sekian Segala Kalau dalam Kita Terbit Matahari Setelah 16 Menit Sudah Itu jelas Joga Seterusnya Apa Warna Pakaian Yang Sunah Pada Hari Raya Itu guru Ya yang jelas Kalau Sunah Itu kan Sebagaimana Rasulullah Katakan Itu putih Gitu kan Enggah Kada mesti Hanyar Kebanyakan Itu kan Inallah Yuhibu Ayyara Asara Nimati Arabdih Maksudnya Allah Senang Melihat Bekas Nikmatnya Kepada Sambainya Karena Dalam Hari Raya Satu Sisi Dijadikan Hari Raya Itu Ulama Di antara Hikmah Terbesarnya Itu adalah Gembaran Karena Di hari Kiamat Seperti Hari Raya Jadi Kita Ada Isi Pakaian Yang Paling Larang Pakai Jadi Kenapa Ini Jadi Motivasi Nah Inilah Aku Beisian Karena Di akhirat Siapa Paling Banyak Beisian Amal Itulah Yang Paling Bagus Ini Sebagai Motivasi Jadinya Karena Aku Ada Beisian Motor Aku Bisa Pidah Nidipang Kenapa Karena Sebelum Hari Raya Aku Berusaha Untuk Mendapatkan Motor Kade Saing Dan Waktunya Itu Sebelum Ate Selama Belum Ate Masih Sempat Kita Untuk Berlebaran Tapi Kalo Hari Raya Idul Adha Itu Sama Putih Juga Sama 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 Seterusnya Apakah Selat Idul Fitri Itu Wajib Bagi Seorang Wanita Sama Laki Laki Pun Tidak 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 Seterusnya Berapa Banyak Takbir Pada Solat Hari Raya Idul Fitri Sebagaimana Di awal Tadi Untuk Lebih Sempurnanya Kalo Yang Wajibnya Sama Seperti Yang Kita Biasa Nah Coba Ditambah Sunat Ketika Di Rakat Pertama Sebelum Baca Pateha Itu Sunat Baca Takbir Tujuh Kali Tujuh Kali Itu Itu Rakat Pertama Selain Takbir Itu Ihram Jadi Seandainya Tidak Disesalah Kada Dibaca Masuk Tadi Disesalah Kurang Sempurna Lebih Sempurna Daripada Betakbir Itu Penting Juga Ada Kadang-kadang Ketika Bajama Imam Lupa Betakbir Purakah Salah Itu Mungkin Purakah Itu Mungkin Bunus Kalau Yang Mas Bagi Mam Mas Buk Takbir Tepang Gak Bagus Ada Empat Gak Usah Ditambah Seorang Empat Seandainya Imam Makanya Seandainya Imam Kalumpanan Jangan Berpura Bisa Bisa Kehilangan Padidat Berjemahan Berarti Rakat Kedua Sama Tujuh Jogro Enggak Kan Lima Kalau Kedua Oh Rakat Kedua Lima Terakhir Kenapa Di hari raya Orang banyak Yang minta maaf Satu sama lain Guru Ada apa Di hari raya itu Bukankah Hari-hari yang lain Tukawajo Minta maaf Mungkin Kalau Dijawab Secara Luas Kita Kada Menemukan Secara Khusus Secara Ano Cuma Tadi kan Masalah Kehidupan Ini Kan Beralur Dari Hati Kan Momen Kita Hendak Mendapatkan Maaf Dari Seseorang Ketika Orang Gembira Bisanya Ketika Orang Sangat Gembira Itu Ano Otang Oh Relate Ini Hati Orang Senang Kalau Orang Senang Senang Bertakun Haja Bertakun Guru Sarek Karena Minta maaf Karena Suasananya Kurang Mendukung Ini Ibatnya Hari raya Karena Semua Orang Gembira Dan Orang Bermurah Hati Coba Kita Hari Raya Tidak Tidak Kada Secara Sengaja Mungkin Kaya Meneliti Kita Kada Pernah Kuliah Pernah Aku Berkunjung Pada Seseorang Yang Mungkin Sangat Miskin Kita Minta Maaf Gembira Tapi Mereka Siap Menyerang Banyo Meskipun Kada Dendak Bilang Dan Itu Bagus Kita Sanda Niat Saban Hari Aku Hanya Besidaka Hal Niat Dijudikan Bapak Hal Artinya Hari Raya Biasa Orang Hati Murah Orang Ada Minta Maaf Nangkada Hari Raya Kuma Apalagi Hari Raya Dan Apabila Orang Sudah Dimaafkan Kalau Kita Gabungkan Dengan Akhir Ramadhan Si Da'a Issa Pernah Bertanya Waduh Rasulullah Menyatakan Taraw Alay Telkadar Bias Akhir Gitu Kan Kalau Seandainya Diberitahu Oleh Allah Itu Malam Apa Yang Aku Baca Bacalah Itu Bacaan Luar Biasa Itu Harus Kadang-kadang Kita Baca Dan Kita Amalkan Kenapa Yuk Karena Kita Saling Sama Memaafkan Kalau Sama Memaafkan Hidup Pagi Di Rumah Tangga Kalau Sudah Sudah Ada Maaf Bagimu Sulit Menempatkan Diri Ini Berimaaf Cuma Kita Kita Aja Disitu Ada Hadis Nabi Meskipun Ulun Sama-sama Kita Berdoa Beritahu Pidaya Itu Orang Dengan Memaafkan Orang Disitulah Derejet Orang Akan Diang Perlu Allah Tidak Kita Orang Yang Karena Momen Hari 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 Tadi Desa Bujur Tanyaman Karena Momen Bemaapan Biar Yang Sari Kayak Apa Ada Tiket Baiknya Tema Apakan Dan Kedua Duanya Mendapat Pandidat Yang Besar Yang Minta Maaf Dapat Pandidat Yang Besar Yang Meminta Maaf Kenapa Orang Yang Minta Maaf Artinya Tawa Makanya Ada Amalan Apa Nangkada Ditulak Sama Wad Buru-buru Menyambang Di antaranya Ada lagi Istighfar Istighfar Itu kan Minta Maaf Ampun Makanya Kita Siap-siap Minta Maaf Tapi Jangan Mulai Kesalahan Ada 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 Harta Kita 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 Berarti Kita Harus Tahu Diri Aku Akan Minta Maaf Kepada Siapapun Kita Nyaman Dan Kita Pun Karena Aku Salah Jadi Aku Memahapakan Juga Coba Kalau Utang Dirilakan Sama Aja Kayak Pegurung Utang 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 Maafkan Apa Masalahnya Sarah Men Relah Aja Relah Aja Masalah Nang Berilakan Ternyata Lu Kan Karena Utang Ada Mubayarkan Ura Sangit Hat Sagi Hati Hati Hatenya Kan Disitu Ada Bacaan Subhanallah Abihamdi Subhanallah Ada Bacaan Lain Dan Itu Pada Tersendiri Subhanallah Abihamdi Kalau Itu Dari Segi Bacaan Disitu Aja Si Dini Mengatakan Kita Hendaknya Baca Dikir Sekian Dan Kita Hadiahkan Pahalanya Kepada Mumin Subhanallah Artinya Kita Bermurah Pokoknya Serebe Bermurah Di Hari Raya Kita Ambil Hikmah Ulama Memberikan Amalan Bacaan Ini La Idha Sekian Kadang Peratus Kadang Adalah Hikmah Artinya Kita Hendaknya Memberikan Kebaikan Kepada Seluruh Mumin Mumin Subhanallah Masya Allah Itu Dari Segi Bacaan Kalau Gawin Misalnya Kita Zir Atau Apa Itu Bagus Nah Disini Sebetulnya Ada Kurang Kurang Kita Disini Agak Kebebelasan Kadang-kadang Anak muda Sebetulnya Hari Raya Itu Aturannya Kita Makin Beribadah Aturannya Gitu Makanya Anehnya Itu sedikit Kita Mudah-mudahan Jangan Sampai Ketika Bulan Ramadhan Subuhnya Rajin Hari Raya Sudah Hadir Lagi Aneh Padahal Malah Barang Siapa Menghibutkan Siapa Menghidupkan Malam Hari Raya Nisjaya Dihidupkan Ketika Hati Orang Mati Menghidupkannya Kenapa Nah Adalah Tetap Sebagaimana Kita Menghidupkan Laila Tukadar Sebagaimana Episode Neng Lalo Ini Sudah Hari Raya Tuntung Ada Gawian Bulun Puasa Ada Hari Raya Itu Liburan Jangan Itu Sama Memen Yang Sifat Memaafkan Itu Sama Beribadah Kita Beribadah Bahkan Beribadah Pada saat ini Makanya Pintah Diwajibkan Karena Ketika Asal Hikmah Ketika Orang Berpuasa Hatinya Lembut Itu Akan Berbuat Baik Kepada Siapapun Adalah Diwajibkan Malah Orang Senang Berbitrah Karena Jadi Biban Siapa Ada Kesenangan Tersendiri Walaupun Biar Orang Minta Maaf Mungkin Kekurangan Tapi Tetap Diusahakan Berbitrah Coba Kita Melihat Cerita Guru-guru Kita Yang Terdahulu Diantaranya Guru Saman Mulia Dan Kawan-kawan Kan Bepituruk Sekawanan Sampai Ganap Kalau Bepitrah Jadi Ini Masing-masing Memberi Lu Kepada Sekong Jadi Beisian Jangan Empat Mot Nah Setelah Isian Bepitrah Kalau kawan Dari Ulun Ulun Bepitrah Ke kawan Yang Si A Si A Bepitrah Lagi Kesini Akhirnya Kembali Kepada Takul Lengke Yang Ketaka Ulun Pulang Hanya Dimakan Pahalanya Tentu Dab Padahal Melaksanakan Pit Fitra Pernah Kejadian Guru-guru Kita Di Darussalam Nah Mungkin Guru Cukup Sampai Disini Dulu Podcast Kita Mudah-mudahan Di Akhir Mudah-mudahan Di Pertemuan Kita Kawablong Podcast Insya Dan juga Untuk Kawan-kawan Di rumah Jangan lupa Untuk selalu Men-suport Channel PPMA Youtube Dan Cara Men-share Like Comment And Subscribe Saya Muhammad Fikir Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan 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 Terima kasih.